Dan pemeriksa mendekati puncak mudik lebaran, kawasan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga mulai dipadati pemudik. Nah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak terminal terus memperbaiki layanan untuk pemudik dengan berbagai fasilitas seperti penambahan kursi ruang tunggu hingga pojok charger gratis. Sedikitnya 122 perusahaan yang terdaftar di terminal Kampung Rambutan menyiapkan 66 rute perjalanan dengan total 1.017 armada untuk tujuan daerah Jawa dan Sumatera. Untuk tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 25% dibanding tahun lalu yang tercatat hingga 13.100 orang penumpang. Mahalnya harga tiket pesawat diakini menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pemudik di Kampung Rambutan. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada 31 Mei dan 1 Juni 2019 mendatang. Untuk itu, pihak terminal bekerjasama dengan personil gabungan TNI dan Polri demi kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Persiapan menjelang arus mudik intinya kita aman, nyaman. Untuk keamanan kami berkoneksi dengan TNI berikut Polri. Dari kenyamanan kami mengutamakan terkait dengan masalah di ruang tunggu dulu. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak terminal juga terus memperbaiki layanan bagi pemudik dengan berbagai fasilitas seperti penambahan kursi ruang tunggu hingga pojok charger gratis. Tidak ada persiapan sih biasa saja, ya alhamdulillah sekarang banyak kursi. Ya pertama kali naik bis, ya karena harga tiket pesawat itu mahal. Para pemudik juga diimbau untuk selalu menjaga barang bawaan dan ikut menjaga fasilitas di kawasan terminal Kampung Rambutan ini agar selamat sampai tujuan. Dari Jakarta, Yudi Antonio Mario Oktober, Anjus Pelaporkan.